hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya nah di video kali ini saya tuh mau belanja mingguan emang udah jadwalnya saya tuh belanja mingguan ya karena stok di kulkas saya udah bener-bener awis banget protein hewani maupun sayur-sayurannya waktu belanja mingguan saya sebelum ini saya kan juga ada bilang ya kalau saya tuh pengen banget belanja mingguan di pasar tapi setelah saya pikir-pikir yaudahlah nggak papa saya tetep belanja mingguan aja di tukang sayur deket rumah saya hitung-hitung kayak ngebantu biar tukang sayurnya itu laris manis tanjung kimpul dagangan laris duit kumpul kalau peribahasa di bahasa Jawa itu kayak gitu kira-kira peribahasa yang kalian gunakan itu ada yang sama nggak kayak yang saya omongin tadi kalau ada yang samaan ayo komen ya di bawah berarti teman-teman kalau ada yang samaan teman-teman itu orang Jawa nah ini saya tuh belanja sayurannya emang di dua tempat karena di deket rumah saya itu emang ada tiga orang yang jualan sayur tapi yang lebih deket sama saya itu emang ada dua jadi saya kayak dibagi gitu kan uangnya Nah setelah sampai rumah ini saya langsung bongkar-bongkar belanjaan saya itu apa aja tadi juga belanjaan saya itu banyak banget jadi saya minta tolong sama tukang sayurnya buat bawain lagi kayak kemarin ke rumah saya dan Alhamdulillah tukang sayurnya itu mau banget nah belanjaan saya kali ini habisnya emang 300 ribuan kalau 300 ribuan ini itu udah meliputi sayur-sayuran sama protein hewani biasanya sayuran kayak gini saya tuh habisnya sekitar 7 sampai 10 harian tergantung juga kalau sayurannya habis duluan yaudah saya tuh nyicil gitu soalnya kan teman-teman tahu sendiri lah ya saya tuh emang nggak bisa masak yang aneh-aneh jadi kalau yang aneh-aneh mending saya tuh beli kalau ditukang sayur bahkan juga sayurannya cuman ada itu-itu aja terus saya sampai bingung banget ini saya tuh mau masak apa gitu ya lagi-lagi ngeliat di tukang sayur sayurannya kayak gitu terus ikannya pun sama kayak gitu terus yowes nggak apa-apa ya yang penting judulnya itu masak betul-betul Nah belanjaan saya kan tadi itu emang habisnya 300 ribu nah 300 ribu ini itu emang nggak meliputi telur sama perbawangan kalau perbawangan itu emang udah saya beli sebelum belanja mingguan ini dan telur pun sama aja kalau saya lagi belanja mingguan kayak gini pasti ada yang komen sama saya kayak gini Bunda Alea katanya kan tukang sayurnya itu deket banget sama rumahnya Bunda Alea tapi kok kalau saya ngeliat itu ikan-ikanannya kayak kurang seger gitu Nah jawabannya iya bener banget kalau tukang sayur di deket rumah saya itu emang deket banget sama rumah saya Nah kalau ikanannya itu kayak kurang seger saya juga kurang tahu mungkin sih ikan itu kan emang udah mati terus kalau nggak habis sama tukang sayurnya itu dimasukin ke kulkas begitupun kalau dipasar seandainya dipasar nih ikan-ikanan kan banyak banget Nah kalau ikanannya itu nggak habis mungkin ya dimasukin lagi ke dalam freezer kalau besoknya mau dijual ya dikeluarin lagi gitu oke lanjut lagi ke videonya ya Nah yang pertama tadi tuh saya beli toge untuk harga satu plastiknya itu Rp2.000 saya beli dua jadi Rp4.000 kalau toge yang bagian atas itu emang toge sisaan dua minggu yang lalu masih lumayan bagus kan temen-temen bisa ngeliat sendiri dan sekarang saya tuh kalau nyimpen toge itu emang pakenya tisu nggak pakai air lagi karena kalau pakai air menurut saya tuh agak ada bau-bau gimana gitu walaupun saya nyimpennya pakai tisu Insya Allah tahan banget ini pun sampai dua minggu masih bener-bener fresh kalau menurut saya nih ya nyimpen toge itu emang harus di tempat yang gede atau di wadah yang gede biar togenya itu nggak berdesakan kalau togenya itu berdesakan saya yakin toge yang saya simpan itu cepet banget busuknya kira-kira ada yang samaan nggak sama saya kalau ada yang samaan ayo guys komen ya di bawah tadi saya beli jagung juga untuk harga satu jagungnya itu Rp3.000 Nah kalau labu siam itu waktu saya beli sayuran yang harganya itu Rp18.000 Nah kalau untuk buncis itu harganya Rp2.000 kalau untuk wortel itu wortel import harga tiga peachesnya itu Rp5.000 aja kalau untuk jagung muda atau putren itu harganya cuman Rp2.000 perak aja Nah untuk kol ini lumayan gede harganya itu Rp4.000 kalau untuk petai Cina itu harganya cuman Rp1.000 perak aja Nah untuk daging atau telembu atau ampas tahu itu saya beli di tukang sayur harganya cuman Rp2.000 perak aja untuk tahu kulit tadi saya beli dengan harga Rp5.000 isinya itu Rp10.000 Nah kalau saya tuh nyimpen tahu kulit emang dikasih air dan insyaallah ini juga tahu kulitnya tahan sampai satu minggu kalau untuk nyimpen tahu putih juga sama aja saya pakai air kayak gitu dan insyaallah ini tahan banget sampai dua minggu itu kalau tahu putih ya tapi Nah kalau nyimpen tahunya itu pakai air berarti setiap dua atau tiga hari sekali airnya itu harus diganti biar nggak ada bau-bau gimana gitunya terus lanjut lagi ini saya juga beli jengki harga seperempatnya itu cuman Rp7.000 perak aja terus tadi ada sisaan sedikit ya Oke lanjut lagi ya ini tadi saya juga beli kunyit kunyit saya itu ngambilnya empat itu harganya cuman Rp2.000 perak aja terus saya satukan aja sama si bumbu dapur yang lain-lainnya untuk bakso ini harga satu plastiknya itu Rp5.000 perak aja dan kalau untuk si oncom itu harganya cuman Rp1.000 perak aja ini saya belinya cuman satu enggak banyak-banyak karena pak suami saya itu enggak pernah mau makan kalau saya tuh masak oncom kalau belinya dua itu emang kebanyakan banget terus disini saya juga beli kemangi harganya itu Rp3.000 ini kayaknya isi lima ikat terus kalau untuk tomat harganya itu Rp2.000 isinya tiga kalau untuk oyong atau apa ya namanya ini kok saya lupa banget pokoknya saya tuh nyebutnya oyong ini harganya cuman Rp2.000 perak aja nah ini saya potong jadi tiga biar bisa masuk ke dalam wadah terus saya campurin aja sama timun kalau untuk timun satu plastiknya itu harganya Rp2.000 perak aja nah kalau satu lagi food prep kayak gini ya biasanya itu banyak banget yang komen sama saya katanya harga sayuran di tempat saya atau di Karawang itu bener-bener murah-murah banget kalau menurut saya pribadi nih harga sayuran di tempat saya itu emang murah-murah banget sih enggak jauh beda kayak harga sayuran di tempat atau di kampung saya tempatnya itu pemalang ya tapi tetep ya harga sayuran di Karawang sama di pemalang itu tetep murah-murahan dan di pemalang banget Oke lanjut lagi tadi saya juga beli cumi asin harga satu plastiknya itu cuman Rp10.000 perak aja terus ini saya juga beli kemiri nah harga kemiri untuk persatu plastiknya itu Rp2.000 ini saya ngambil tiga jadinya Rp6.000 ini waktu saya ngeberesin sayuran saya kayaknya saya di dapur itu ada kali ya sekitar satu jaman dan untung Alia itu anteng banget waktu saya tinggal food prep kayak gini jadi Alia itu nonton TV nonton upin-ipin tapi tetep ya kalau upin-ipinnya itu lagi iklan dia langsung balik lagi ke saya agak ngerecokin sih tapi enggak yang ngerecokin banget gitu oke lanjut lagi ya ini saya juga beli kerupuk sebelak harga persatu plastiknya itu cuman Rp5.000 aja katanya pak suami saya tuh pengen banget bikin sebelak tapi enggak tahu juga bikinnya itu kapan Nah ini saya juga beli gula jawa untuk gula jawa harga satu plastiknya itu Rp4.000 ini saya belinya seperempat ya Nah terus ini saya juga beli nangka muda kalau untuk nangka muda ini harga satu plastiknya cuman Rp5.000 aja udah lama banget kayaknya saya tuh nggak beli nangka muda kayak gini jadi kangen pengen saya bikin gulai ataupun ya dibikin santan kuah kuning gitu lanjut lagi disini saya juga beli bumbu dapur ini bumbu dapurnya cuman salam sama serai harga satu ikatnya itu cuman Rp2.000 aja Nah ini udah udah saya potongin jadi langsung saya masukin ke dalam wadah aja lanjut lagi ya disini saya juga beli kacang panjang kalau untuk kacang panjang ini saya ngambilnya sesuka hati saya tapi nanti tetap kalau dihitung ya sesuka hati tukang sayurnya Nah untuk kacang panjang yang saya ambil itu harganya cuman Rp2.000 perak aja ini kacang panjangnya lumayan bagus-bagus lanjut lagi disini saya juga beli caisim kalau di kampung saya saya itu nyebutnya caisim atau sawi hijau ini saya ngambilnya sedikit aja harganya cuman Rp2.000 perak aja kira-kira ada yang sama enggak sama saya kalau nyebut sawi hijau kayak gini itu nyebutnya caisim kalau ada yang sama ayo komen ya di bawah untuk caisimnya ini emang saya potong jadi dua aja biar bisa masuk ke dalam tempatnya terus lanjut lagi ini saya juga beli bayam untuk bayam ini harga persatu ikatnya itu Rp3.000 ini emang lumayan gede ya berhubung saya itu lagi semangat banget ya udah langsung saya potongin aja semuanya jadi nanti ketika saya itu mau masak itu simple banget enggak harus motong-motongin dulu biasanya kalau saya itu lagi food prep kayak gini yang saya paling nggak suka yaitu ketika saya motongin bayam motongin kangkung motongin daun ubi apalagi metikin cabai-cabai yang aduh berasanya itu pengen saya skip aja tapi sayangnya kalau saya skip itu nanti jadi busuk-busuk gimana gitu bener apa bener sih kalau bener ayo komen ya di bawah untuk kangkung ini saya belinya itu dua ikat untuk harga satu ikatnya itu cuman Rp2.000 perak aja kalau beli dua jadi Rp4.000 perak aja sama aja ya ini sih kangkung langsung saya potongin aja dan ini untuk videonya saya percepat aja biar durasinya itu nggak terlalu lama nanya dong sama temen-temen semua kira-kira udah pada belanja mingguan atau belum biasanya nih emak-emak itu kalau weekend bukannya libur melakukan pekerjaan ibur matangga itu malah sibuk banget contohnya kayak belanja mingguan kayak gini ayo betul apa betul biasanya kan kalau ada pak suami di rumah itu suka manja-manja gimana gitu contohnya kayak gini yang ayo dong anterin ke pasar yang tolong dong anterin kesini biasanya saya juga kayak gitu makanya saya bisa bilang kayak gini ada yang samaan enggak sama saya kalau ada yang samaan ayo komen ya di bawah kalau saya nih misal besok itu weekend berarti hari Jumat itu kayak setrika baju lap lap rumah udah saya kerjakan semua Nah jadi kalau weekend itu saya tinggal kayak nyapu ngepel sama masak aja seperti biasanya nggak yang terlalu banyak banget untuk pekerjaan ibu rumah tangga Oke lanjut lagi ke videonya ini saya juga beli daun bawang sama selain dari harganya cuma 3000 perak aja kalau saya nyimpen daun bawang itu emang yang atas saya kasih tisu lagi biar embonya itu netes di tisu soalnya saya tuh kalau nyimpen daun bawang itu sukanya di kulkas yang bawah Oh ya masih banyak banget yang salvox sama kulkas saya katanya Bunda Ale itu kulkasnya merek apa jadi kulkas saya itu mereknya akuas saya dulu beli dengan harga 2,8 kalau nggak salah agak lupa-lupa ingat karena ini kulkas udah dari zaman tiga tahun yang lalu terus ini saya juga beli tempe harga satu papanya itu 4000 perak aja saya potong jadi dua biar bisa masuk ke dalam wadah nah lanjut lagi nih ke part yang paling saya nggak suka yaitu metikin cabai kalau untuk cabai merah keriting ini harga seperempatnya itu 5000 kemarin saya udah bilangkan kalau saya tuh belinya di tukang sayur yang agak jauhan sedikit untuk cabai merah keritingnya ini emang banyak banget yang busuk kurang fresh kayak gitu padahal waktu saya beli saya udah milihin tapi yaudah nggak papa ya kalau nyimpen cabai-cabai yang kayak gini itu bagusnya emang yang bawah sama yang atas itu dialasin pakai tisu biar embonya itu netes di tisu nya dan lebih bagus lagi emang dikasih bawang putih biasanya itu emang tahan lama nah kali ini emang nggak saya kasih bawang putih karena saya itu lupa banget nah sama halnya juga kalau nyimpen sayur-sayuran itu yang bawah juga dialasin pakai tisu ataupun pakai kertas nasi ataupun pakai kertas yang lain-lainnya seadanya yang ada di rumah teman-teman aja nggak usah dipaksain pakainya itu tisu biar embonya itu netes di tisu nya dan biar sayurannya itu juga tahan lama Oke lanjut lagi ya tadi saya juga beli cabai merah gede harga satu plastiknya itu Rp5.000 nah ini saya beli pindang yang udah kukusan kayak gitu harganya itu Rp20.000 dapetnya tiga ini pindangnya itu emang gede-gede banget terus untuk kepalanya langsung saya buang aja nanti saya kasih ameong disini saya juga beli ikan lele untuk harga setengah kilonya itu cuman Rp15.000 perak aja kalau ikan patin juga sama sih harga setengah kilonya cuman Rp15.000 perak aja kalau ayam ini saya beli setengah ekor harganya itu Rp20.000 sebelum masuk ke dalam kulkas ini si ikan-ikanan emang wajib saya cuci dulu biar nggak ada bau-bau gimana gitunya soalnya kalau nggak dicuci dulu ini ikannya bener-bener amis banget misalnya temen-temen itu ngelihat pas saya nyuci ikan kayak gini itu nggak bersih kayaknya nanti biasanya kalau saya tuh mau masak si ikannya bakal saya cuci lagi sampai bener-bener bersih gitu ya Oh ya waktu itu kan saya juga pernah nanya nih sama temen-temen semua kalau ikan patin itu enaknya dimasak apa banyak banget nih temen-temen yang ngasih saran sama saya katanya itu dimasak kuah kuning kayak gitu Oke siap gerak nanti kayaknya si ikan patin bakal saya masak kayak gitu bener-bener ngebayanginya itu udah enak banget tapi nggak tahu nanti rasanya itu kayak gimana kalau saya tuh yang masak oke abaikan juga waktu saya tuh nyuci ikan lele tangannya agak gimana gitu saya tuh sama ikan lele itu emang gelai banget tapi waktu makan saya tuh suka banget nah oke lanjut lagi ini tadi hari Sabtu saya beli ikan ikan tongkol Rp10.000 isinya itu 10 terus saya juga beli ikan bawal ini isi tiga harganya itu cuma Rp15.000 perak aja terus saya juga beli ikan mujair ini harga satu kilonya Rp30.000 untuk ikan teri harga satu plastiknya itu Rp5.000 perak aja dan kalau untuk kunyit ini harganya Rp1.000 si ikan-ikanan udah saya cuci terus saya langsung masukin ke dalam wadah kalau udah langsung saya tutup terus saya masukin deh ke dalam kulkas nah sambil saya tunatain sayuran sama ikan-ikanan saya disini saya juga pengen apa lagi temen-temen yang nggak punya channel Hai Bunda Nur Anissa Hai Bunda Berliana Hai Bunda Ismirian Hai Bunda Mei Ana Eka Armida Hai Bunda Adri Aprilia Hai Bunda Almai Canif Abiyu Hai Bunda Tarifahuk Hai Bunda Safi Nas Nas Hai Bunda DG Juryah Zamre Hai Bunda Retno Sari Hai Bunda Lia Prasetyo Hai Bunda Nay Agustina Hai Bunda Rosmantika Santi Hai Bunda Rika Putri Hai Bunda Arvan Ramadhani Hai Bunda Kaila Ramadhani Hai Bunda Iramau Lida Hai Bunda Afrikaul Ricardo Hai Bunda Siujian Hai Bunda Nenden Ramadhani 84 Hai Bunda Fauci Effendi Oji Hai Bunda Santi Aviani Hai Bunda Amah Amelia Hai Bunda Mira Rosyani Hai Bunda Nianya Sumiyati Hai Bunda Niken Novitasari Hai Bunda Titi Mutiarawati Hai Bunda Yuniyati Yuni Hai Bunda Purnama Indah Hai Bunda Dwi Sartika Hai Bunda Andi Anci Hai Bunda Ivana Nur Pokoknya terima kasih banget buat teman-teman semua yang punya channel ataupun yang nggak punya channel yang setia banget nontonin videonya Bunda Alia sampai sini aja video saya semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye bye pelibet banget ya ngomongnya maaf banget ya selamat menikmati